Sekarang kita masuk pada pelajaran bab tiga. Pelajaran bab tiga huruf jar. Pelajaran bab tiga huruf jar. Perhatikan. Kaedah yang perlu diperhatikan. Isim atau kata benda yang kita gunakan saat ini selalu beralif lang. Ini untuk membiasakan kita dulu. Isim yang kita gunakan selalu beralif lang. Diakhiri dengan harokat domah. Jadi pada asalnya, kemarin sudah kita sampaikan belum? Pada asalnya dalam keadaan marfu. Yaitu diakhiri dengan harokat domah. Ada perubahan ketika dirangkaikan dengan kata yang lain. Maka kalau isim dirangkaikan, didahului dengan huruf jar. JAR, maka berubah isimnya menjadi isim keadaannya apa? Majurur ditandai dengan kasro. Majurur ditandai dengan kasro. Untuk saat ini kita akan mempelajari ada delapan huruf jar. Huruf jar sebetulnya lebih dari delapan. Tapi yang paling banyak keluar itu sebetulnya tujuh. Tujuh. Tujuh atau delapan. Yang paling banyak digunakan. Perhatikan di contoh yang ada di situ. Dibukanya halaman 32. Ya, 32. Biar lebih jelas di situ. Sama 32. Di dengan al-baytu menjadi fil-bayti. Ikuti. Al-baytu. Al-baytu. Min-al-bayti. Min-al-bayti. Al-mad-dorosatu. Al-mad-dorosatu. Il-al-mad-dorosati. 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 Sambil diperhatikan terjemahnya ya. Jadi kita menghafal sambil diperhatikan terjemahnya. Al-Qurusiyyuh. 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 Selanjutnya, halaman selanjutnya. Al-Qalam, Bilqalami, Al-Qislamu, Anil-Islami, Al-Ustadhu, Al-Ustadi, Al-Ustadi, As-Solatu, As-Solatu, Lissolati, Lissolati, Lissolati. Kembali ke halaman sebelumnya, perhatikan, Fi ditambah dengan Al-Baitu. Kemudian perhatikan cara penulisannya. Cara penulisannya ini dipisah, Fi Al-Baiti. Kemudian Min, Min artinya dari ketika bertemu dengan Al-Iflam, sukunnya dibaca dengan Fathah. Min Al-Baitu menjadi Minal-Baiti. Kemarin, kenapa dibacanya dengan Fathah? Ini bukan karena Kaedah Iqrob, tapi karena terpaksa. Karena terpaksa. Selalu dibaca dengan Fathah. Jadi kalau dikatakan kenapa berubah menjadi Fathah, ya itu terpaksa. Pada asalnya itu hanya pengganti sukun tadi. Ketika bertemu dengan dua sukun, maka sukun yang pertama itu harus dibaca. Berikutnya, Ila, Ila. Ini hati-hati, jangan sampai ada sidahnya. Jadi bukan Ila, tapi Ila. Ila. Ya. Li Ila Fi. Sering tarik di bajunya. Li Ila Fi. Kebanyakan ya. Karena di antara kesalahan yang sering terjadi, ya itu di huruf Lam terutamanya ketika dua harokat malah sering sidah. Jadi di sini kita harus bacanya. Ila. Ikuti. Ila. 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 Ilal Madhorasati. Masih ada yang Ilal. Ilal Madhorasati bukan Ilal. Tapi Ilal langsung. Ilal Madhorasati. Ilal Madhorasati. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian Ala. Ala. Ini juga tulisannya. Ada Alif Bengkok. Apa di sini namanya? Bengkok. Alif Bengkok. Nanti ada Alif Maksurah juga. Alif Maksurah. Ketika dirangkaikan nanti bisa berubah menjadi Ya. Misalnya kalimat Ilaika. Assalamualaikum. Ala menjadi Alai. Ketika dirangkaikan. Tapi kalau di aslinya, itu adalah Alif Bengkok. Nah, ini juga nanti sambil diperhatikan cara menulisnya. Cara menulisnya seperti ya, tanpa titik. Kemudian, Bi dengan Al-Qalam. Bil-Qalami. Perhatikan cara penulisannya. Jadi yang satu huruf. Ini perhatikan yang satu huruf. Ketika dituliskan. Ini digabungkan dengan kata setelahnya. Bi Al-Qalam. Jadi Bil-Qalam. Perhatikan cara penulisannya. Jadi tidak dipisah. Tapi disambung. Sama seperti Ka dan Li. Ka dan Li itu kan satu huruf. Satu huruf. Ketika ditulis, bersatu dengan Alif Lam. Maka disambung. Kalau yang dua huruf. Seperti. Dua huruf atau lebih. Fi. Min. Itu ditulis, dipisah. An. Sekarang An. An artinya apa? Tentang. Tentang. Ketika bertemu dengan Alif Lam lagi. Sukun ketemu sukun. Ini dibaca dengan. Kasroh. Anil Islami. Anil Islami. Anil Islami. Ka. Kalustadi. Sudah ya. Li. Li. Lissolati. Perhatikan. Ada yang hilang. Huruf apa yang hilang? Lissolati. Huruf apa yang hilang? A. As. Alif. Huruf apa? Alif. Huruf A. Ya. Huruf Alif. Huruf Alifnya hilang. Ketika. Lam. Li. Ya. Digabungkan dengan Alif Lam. Huruf Alifnya. Hilang. Ya. Sekarang coba. Bayangkan. Kata Li dengan kata Allah. Bayangkan. Kata Li dengan kata Allah. Gimana cara nulisnya? Coba tulis di buku. Tulis dulu di buku. Li ditambah Allah. Ayo tulis di buku. Li ditambah Allah sama dengan gimana? Ya ditulis. Ditulis. Fadal. Masih waktu 2 menit. Gak usah 2 menit ya. 20 detik juga cukup. Ya ditulis. Nanti diperiksa. Fadal. Ditulis. Ayo sebentar kan nulisnya. Ya Pak ditambah Allah sama dengan gimana cara nulisnya? Li-nya. Tadi gak? Itu yang tadi. Sir. Ayo ditulis dulu. Mau benar, mau salah. Pokoknya ditulis dulu. Coba kebayang gak? Padahal kita setiap kali baca. Alhamdulillah. Ayo ingat-ingat. Gimana cara nulisnya? Jangan lihat Quran. Bisa, ini saat keceli. Oke, kelihatan. Ya. Sudah yang lain? Ya supaya Antum paham. Ternyata Antum sering baca. Tapi ternyata kalau disuruh nulis. Bingung. Ya nulis Alhamdulillah. Gimana nulisnya? Masalah. Ya jadi cara penulisannya. Ketika kata Allah. Bergabung dengan Li. Alif dan lamnya. Hilang. Alif dan lamnya. Hilang. Sama ya. Ya. Ikhwan bisa. Tapi dulu juga sama. Pas waktu awal belajar. Iya. Sama juga. Gak bisa. Sekarang karena sudah belajar duluan. Jadi bisa. Ya. Jadi ketika Li bertemu dengan kata Allah. Alif dan lamnya hilang. Alif dan lamnya hilang. Ya. Sekarang kembali ke latihannya. Latihan 6. Latihan 6. Latihan 6. Baca. Bacanya ke depan di sini. Biar kerekam nih ada rekamannya. Siapa yang mau duluan? Oh yang beruntung saja. Yang beruntung. Penda. Ayo. Sini. Dibatunya di sini. Kamu udah. Yang keras ya. Ayo Penda. Di sini. Di sini. Biar bisa. Ayo. Sengaja. Ustaz pilih yang. Pantat. Saya tak sedang. Pandi. Saya tak. Baca. Kamu udah bisa. Ya bisa. Kalau nggak bisa. Kaliannya digetok. Saya nggak apa. Bisa diberhasilnya nggak. Ini bacanya bisa di sini. Biar bisa di sini. Banyak. Ya. Baca. Yang keras. Yang lain perhatikan. Baca. Baca kebahagiaan. Nahnu fil bayti. Akalna wa syaribna. Summa dahabna. Minal bayti. Tilal madarosati. Dakhalna fil fasli. Wajalasna ala al kursi. Summa darosna. Samihna. Wa korokna. Wa katabna. Wa katabna. Anil islam. Kok bisa? Sebelumnya belajar? Sudah belajar belum? Sudah. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Sipan. Bisa kalau kairan. Masya. 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 Yaudah sini. Siapa? Masya. 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 Luar depan. Wajahnya sudah tegak. Masya. Dikasih bonus. Latihan tujuh. Masya. Masya. Ini. Baca sini. Bungu dulu, Ustaz. Ya. Gak apa-apa. Yang mana, Ustaz? Ikau ada foto. Farno itu? Yang mana, Ustaz? Ini di dekat. Ini. Di atas. Ya. Ana. 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 Fil bayti. Ya. Yang keras. Biasanya. Ana fil bayti. Akaltu. Wasyarip. Wasyariptu. Ma'al. Akhi. Ya. Akhi. Thumma zahapna. Minal bayi. Thumma zahapna. Minal bayti. Hilal madrasati. Dakhal. Dakhalna. Fil fasli. Wajarasna. Alal kursi. Thumma darasna. Ma'al astad. Ustaz. Ma'al ustazi. Ma'al ustazi. Sami'na. Wa korokna. An islami. Anil. Anil islami. Wa katabna. Bilqolam. Bilqolami. Katabna. Bilqolami. Bilqolami. Lagi-lagi. Kharatna. Kharatna. Minal fasli. Wa zahapna. Ilal masjidi. Lissalati. Ba'da thalika. Ba'da thalika. Roja'na. Ilal bayti. Ba'at. Bisa ya. Ya. Sudah. Ma'esa. Sini Ma'esa. Latihan 8. Baca dan terjemah. Ayo. Ma'uman. Isha ma'anya, Iqwan. Iqwan. Aku kumpang kecil. Ya ada. Iqwan. Baca dan terjemah. Iya. Baca perkaliman kemudian terjemah. Baca dan terjemah. Baca dan terjemah. Baca dan terjemah. Darastu filma derosati. Anadahabtu ilalmati usati. Perkaliman. Darastu filma derosati. Saya belajar di sekolah. Anadahabtu ilalmati usati. Bilha filati vis sobah. Saya pergi ke sekolah. Dengan bis di pagi hari. Wasol tu ilalmati usati. Wadahol tu filfasli. Suma jalastu alal kursi. Dan sampai ke sekolah. Saya sampai. Saya sampai ke sekolah. Dan masuk ke dalam kelas. Kemudian duduk di atas kursi. Nahnu darusna. Anil Qur'ani. Anil Qur'ani ma'al ustadz. Kami belajar. Tentang Al-Quran bersama ustadz. Katabna bilqolami wa korokna. Dan kami menulis dengan pena dan membaca. Ba'dahalik setelah itu. Nahnu dha'abna ilal masjidi. Lisholati summa roja'na ilal ba'iti. Kami pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian pulang ke rumah. Insya Allah. Insya Allah. Sudah. Eh satu lagi. Latihan perkayaan empat. Pak Esa. Apa yang susah. Gampang juga. Pak Tabah perpustakaan. Susah. Salih setet. Ata. Jangan lihat kesana aja ya. Biar fokusnya ke depan. Jangan lihat. Jangan lihat gantengnya kamu. Pak Tabah. Ganteng nanti. Pake Anta. Anta. Ayo. Berarti Anta istai kita. Pake Anta pokok. Pake Ana. Di sana pake Anta pake Ana. Ana. Berarti ini salah. Ini pake Ana aja. Iya. Bisa nantinya. Ayo. Pake Ana berarti. Bukan Anta. Saya bangun dari tidur di pagi hari. Dan pergi ke kamar mandi. Kemudian mandi dan wudhu. Saya keluar dari rumah. Caca dulu Pak. Dan setelah sholat. Dan setelah sholat. Dan setelah sholat. Samitul khutbata minal ustad. Mendengarkan khutbah dari ustad. Wa khroktu al-qur'anah. Dan membaca al-qur'an. Summa roja' tu lal-ba'iti. Kemudian keluar dari rumah. Anak akal tu ar-ruzah wa syarif tulma'ah. Saya makan nasi dan minum air. Pak Dazalika. Setelah itu. Zahabtu ilal maktabi. Dalal maktabi bilha'firadi. Pak Dazalika kantor. Setelah itu. Pergi ke kantor. Dengan bus. Pasal tu wadahol tu bilha'firadi. Dan. Sampai. Dan sampai di kantor. Sampai dan masuk. Sampai dan masuk. Di kantor. Anak. Amil tu ma'amudir. Saya bersama. Mudir. Nanu takalang tu bilokotil arobiyah bil maktabi. Nanu takalang na bilokotil arobiyah ti bil maktabi. Kami berbicara dengan bahasa Arab di kantor. Selesai. Emang belum bisa pakai damir antah? Sudah tak? Lupa. Lupa. Ya. Kalau di situ. Berarti. Pengayaan satu dengan damir ana ya. Di sini berarti. Belum di edit. Dengan damir anta. Ya. Alhamdulillah. Syukran. Jazakumullahu khairan. Kesempatan hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kemarauan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh